Intro Klan tertunda pelayanan rumah sakit tergagung Debate air waduk cacapan menurun Kemarau berkah perajin ikan asin Intro Halo saudara selamat pagi Kompas Pekalongan hadir dengan beragam informasi Penting dan menarik dari dalam kota Pekalongan maupun sekitarnya Ya saudara selain 3 serotan tadi berita mengenai simulasi pengamanan demo Yang menolak korban luka petugas Karena digigit anjing dan juga informasi lain dari berbagai daerah Juga akan kami sajikan dalam Kompas Pekalongan kali ini Saya Manisa Putri, inilah Kompas Pekalongan Selengkapnya di Kompas TV independen terpercaya Intro Baik saudara kita mulai Kompas Pekalongan dengan berita menurunnya kualitas pelayanan rumah sakit Benan Kota Pekalongan terhadap para pemegang Kartu Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat Atau JKN Kis dari BPUJS Kesehatan Dan ternyata hal ini diakibatkan klaim rumah sakit yang jumlahnya miliaran rupiah Sejak bulan Mei 2018 lalu belum dibayarkan Bahkan jika sampai akhir bulan September ini Klaim tersebut belum juga dibayar pihak rumah sakit Harus mencari utang agar bisa terus memberikan pelayanan Para pemegang Kartu JKN Kis yang berobat ke rumah sakit TRS Benan Mengeluhkan menurunnya kualitas pelayanan yang mereka terima Hal ini terutama menimpa pasien-pasien yang mengidap penyakit tertentu Yang membutuhkan obat terus-menerus Jika biasanya mereka bisa menerima obat untuk dikonsumsi selama sebulan Saat ini hanya diberi obat untuk waktu seminggu Akibatnya pasien harus bolak-balik tiap minggu Padahal sejak proses pendaftaran sampai dengan menerima obat Bisa memakan waktu berjam-jam Direktur RS Benan Junaidi Wibawa saat dikonfirmasi Rabu Siang Di setelah acara wisuda Akademi Analis Kesehatan Pekalongan Penolak jika disebut kualitas pelayanan dari rumah sakit Yang dipimpinnya ini menurun Namun memang saat ini pihaknya tidak bisa melaksanakan hal-hal yang emergensi Dan hanya bisa menjalankan pelayanan minimal Karena masalah keuangan dengan BPJS Kesehatan Jika sampai pada akhir bulan September Pihak BPJS Kesehatan melomelonasi klaim dari RS Benan Maka perejaman rumah sakit terpaksa harus berhutang ke bank Agar bisa melanjutkan pelayanan Pelayanan minimal tetap bisa kita jatakan Dengan tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak emergensi Nah kalau memang pada akhir September ini BPJS belum bisa memberikan klaim kami yang bulan Mei Maka kami sudah izin ke Bapak Wan Kota Ibu Seda untuk bisa meminjam istilahnya Minjam ke pihak ketiga dalam minyak labang Untuk sementara kita pinjam sesuai dengan Klaim BPJS pada bulan Mei Kita sudah mengundingi beberapa perang Dan kita insya Allah nanti Jumat akan ketemu Dengan semua yang terkait Bapak Wali, Ibu Seda, PAD, dan semua PADD Dalam rangka untuk memberikan izin bagian kami Untuk bisa meminjam ke pemeran-pemeran Klaim BPJS Kesehatan Pekalangan Untuk bulan Mei 2018 mencapai 3,4 miliar Sedangkan yang bulan Juni sudah diajukan Namun belum diverifikasi Untuk bulan Juli, Agustus 2018 Pihak RS Benan belum mengajukan klaim Karena yang klaim berbulan-bulan sebelumnya Juga belum dicairkan Di sejumlah pintu ruang pelayanan pihak rumah sakit Bahkan memasang pengumuman Agar pasien melakukan konfirmasi terkait Pelayanan ke BPJS Kesehatan Dengan alasan aturan BPJS Kesehatan yang tidak jelas Awan Igu Skompas TV, Pekalangan Ya, persoalan perekaman data EKTP Bagi seluruh warga di Indonesia Ternyata sampai kini belum selesai Di gerobokan ada 41 ribu warga Yang belum merekam EKTP Karenanya mereka terancam Kehilangan hak pilih pada pemilu Suratak 2019 mendatang Jelang paksanaan pemilihan legislatif Dan capres sawapres 2019 Masih terdapat sebanyak 41 ribu warga Wajib KTP elektronik di gerobokan Yang belum melakukan perekaman KTP elektronik Mayoritas mereka adalah pemilih pemula Dan warga yang merantau keluar daerah Dari data Dinas Kependudukan Dan catatan sipil gerobokan Hingga akhir Agustus selalu tercatat dari total jumlah Wajib KTP elektronik sebanyak 1.088.504 Terdapat 41.792 warga wajib KTP elektronik Yang belum melakukan perekaman KTP elektronik Data kependudukan mereka akan hangus Jika hingga 31 Desember 2018 nanti Belum melakukan perekaman KTP elektronik Otomatis jika data kependudukan hangus Pada awal Januari nanti Pemajib KTP elektronik kehilangan hak pilihnya Dalam pemilu 2019 nanti Akibat terhapusnya tatatan kependudukan Yang bersangkutan Untuk target perekaman memang kita tidak Belum tahu targetnya berapa Yang penting kita menghubungi sekolah-sekolah SMK, SMA Bagi murid yang Di bulan April Nanti Sebelum tanggal 17 April Nanti umur 17 Nanti itu wajib Sasaran kita wajib untuk rekan Dan saat April nanti Mereka menjadi umur 17 Kita buatkan KTP Pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Gerobokan Mengimbau kepada masyarakat Agar segera melakukan perekaman KTP elektronik Sebelum tanggal 31 Desember 2018 Sehingga tidak kehilangan hak pilihnya Saat pemilihan lagi selatif dan presiden 2019 Juga data kependudukannya tidak hangus terhapus Secara otomatis dari tata pusat Rifai Handoko Kompas TV Gerobokan Saudara simulasi pengamanan demo Menghadapi pemilu Serantan 2019 Ditegal menelan korban 3 orang Mereka mengalami luka Akibat digigit anjing Yang dikerahkan oleh polisi Dalam simulasi itu Salah satu di antara mereka Bahkan harus dilarikan perumah sakit Dalam simulasi ini Disekenaryakan Adanya pihak-pihak yang tidak Menderima hasil perhitungan suara Yang dilakukan KPU Ratusan masa yang tidak puas Menyerbu kantor KPU Setelah upaya dialog dan negosiasi Menemui jalan buntu Masa mulai kehilangan kesobaran Dan melakukan tindakan anarkis Suasana semakin tegang Dua ekor anjing unit K9 Diterjunkan untuk menghalau Masa menjadi beringas Anjing yang sedianya hanya untuk menghalau Benar-benar menyerang orang yang berada di dekatnya Akibatnya tiga orang menjadi korban gigitan Satu dari tiga korban gigitan anjing Terpaksa dilahirkan ke rumah sakit Karena kondisinya cukup parah Korban mengalami gigitan Di pergelangan tangan kiri Sementara dua korban lainnya Hanya mendapat perawatan Di unit dokas Polres Tegal Ini dinamika pekerjaan Jadi jangankan digigit Lemparan batu pun Semua harus dihadapi Di dalam pelaksanaan tugas Saya ajarkan Saya tugaskan pada anggota saya Untuk siap menghadapi kondisi apapun Di dalam nanti pelaksanaan Pengamanan kampanye Jadi ini adalah dinamika Dan risiko pelaksanaan tugas Artinya simulasi hari ini Dibuat seperti kejadian nyata Kita buat seoptimal mungkin Untuk meningkatkan Untuk membangkitkan Rasa sensitivitas Dari anggota kita Terdesain untuk demikian Simulasi digelar Untuk melatih Kesiapan anggota Polres Tegal Dalam menghadapi Kondisi darurat Khususnya saat mengamankan Pelaksanaan pemilu Tahun 2019 mendatang Simulasi diberagakan Seperti kejadian nyata Agar seluruh personil Benar-benar siap Menghadapi situasi paling buruk Juliher Diyato Kompas TV Tegal Saudara untuk Anda Yang berada di pekalangan Dan sekitarnya Kini kami hadirkan Jelosan selekapnya Saudara kemarau Demit air waduk cacapan Menyusut Nantikan informasi Selekapnya Saya Padiwara Berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.